Pemirsa, kesalahan memang tidak menyenangkan. Apalagi orang yang berbuat, kita lagi yang disalahin. Dan Anda merasa orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, Anda salah. Karena ada saya, the master of the salah. Mari kita saksikan kesalahan-kesalahan yang kita buat. Cheeseburger sama soft drinknya satu mbak ya. Seharli, ini klien kita hari ini. Sebenarnya yang pengen kita teleponin siapa? Siapa kamu nih? My mother-in-law. Mother-in-law. Ibu dihukum ya. Kenapa kamu mau ngerjain dia? Soalnya, satu dia orangnya juga jahil. Oh, jahil juga? Jahil. Dia lebih sening dia ngejahilin gue. Oh iya. Kedua ya pasti karena terlalu sayang. Terlalu sayang dikerjain. Iya, menantu kesayangan. Oh, menantu kesayangan. Dan dia ini usahanya catering. Ada usaha catering kan rumah makan juga kan? Iya. Suka masak emang hobi. Hobi masak? Oke. Dan katanya Shirley ini dia bahasa Inggris, bahasa Belanda lancar ya? Iya. Kita pakai bahasa itu. Kebetulan saya bisa ya. Lancar sekali. Oke. Kita terus lepon. Bun, Bun. Puan pesanan masih segini, Bu Analia? Yang saya klipin pakai. Gak mau marah, lu tanggung jawab. Enggak, enggak. Ucap dari mana? Ucap dari mana? Ucap dari mana? Ucap dari mana? Halo. Halo, selamat siang. Siang. Bisa dengan Ibu Irma? Betul, saya sendiri, Pak. Oh, Ibu Irma? Betul. Ya, ini saya Bapak Agus. Iya. Bapak Agus yang kemarin mesen 50 box catering. Buat bang... Kenapa, Pak? Bisa saya bantu? Itu saya mau minta pertanggung jawaban dari Ibu, Bu. Kenapa? Ada apa, Pak? Makanannya semua itu basi, Bu, kemarin, Bu. Makanannya basi? Itu nasinya perak, nasinya keras, sayurnya asem. Gimana sih, Bu? Ada orek tempenya, ada ulut-ulut kecilnya. Hmm... Kalau saya pikir, itu enggak mungkin ya, Pak. Oh, jangan dipikir. Dimakan, Bu. Saya mau tanya sama Pak Agus. Seandainya Bapak tahu bahwa itu memang basi... Kenapa Bapak baru komplainnya hari berikutnya? Iya, kebetulan. Jadi saya kan tidak ada bukti bahwa itu memang... Memang apa namanya... Jangan emosi, dong. Yang harus emosi itu saya. Jangan Ibu emosi, dong. Ini gara-gara makanan Ibu udah ada korban. Tapi ini Bapak memfitnah. Saya enggak fitnah, Bu. Saya Agus. Saya ini istri dokter. Jadi saya tahu soal kebersihan. Jadi Pak Agus, jangan mengada-ngada gitu, loh. Saya cuma mau minta pertanggung jawaban dari Ibu. Gimana dengan korban-korban yang udah masuk rumah sakit. Ini saya bisa laporin ke polisi, Bu. Oke, oke. Saya akan pertanggung jawabkan. Tetapi Pak Agus harus kasih tahu saya... Makanan yang Bapak bawa ke sini. Atau memang betul, Bapak? Iya, iya. Soalnya saya tahu ya, Pak Agus. Baru sekali ini ada komplain. Duh, saya ini dapat rekomendasi Ibu dari orang-orang, Bu. Ya, betul. Makanya ini kan makanan itu selalu dari mouth to mouth, kan? Ngerti enggak, Pak? Mouth to mouth. Jadi dari mulut ke mulut. Ya. Saya akan membuktikan, Bu. Saya akan membuktikan. Ini tiga orang sudah masuk rumah sakit. Rumah sakit mana, Pak? Soalnya suami saya dokter. Nanti saya akan telepon langsung ke rumah sakit itu dan menanyakan. Suami Ibu ini dokter di mana? Bapak, Bapak di Kramatjati, di rumah sakit Polri. Karena Bapak ini polisi. Oh, polisi. Oh, Ibu mentang-mentang polisi. Ibu mau nekem saya, ya? Jadi Bapak Agus, jangan macam-macam. Kalau Bapak Agus macam-macam, bisa-bisa saya tangkep. Jangan bawa-bawa aparat, ya? Jangan bawa-bawa aparat, ya? Saya bisa bawa TV-TV ke sana ngeliput rumah Ibu. Makanya saya juga tidak mau begitu, Pak. Kalau Bapak tidak mengada-ngada. Karena saya tahu pasti nggak mungkin makanan saya ini basi. Buktinya ada, Bu. Buktinya ada. Kenapa Bapak nggak bawa kemarin? Nggak, kok bawa kemarin? Bukan itu basi. Kemudian apa itu yang dibawa ke rumah sakit itu sakit. Bawa ke sini langsung. Unjukin saya. Bu, saya memang bukan siapa-siapa. Tapi Ibu jangan menganggap rendah saya, Bu. Saya ini klien, loh. Oh, tidak sama sekali. Pak, moto saya adalah pelanggan. Ibu adalah raja. Nah, itu dia. Itu moto saya. Pelanggan itu. Bagaimana rewelnya mereka, saya ladenin, Pak. Bayangin kalau Ibu punya raja, terus rajanya diracunin, Bu. Tapi Bapak jangan mengada-ngada. Bapak jangan mengada-ngada. Bapak kalau berani, nemuin saya sendiri. Saya akan pergi ke sana. Saya akan pergi ke sana. Oh, tentu. Anda selalu selamat. Ya? Ya, tidak selamat. Itu keset kalau selamat, Bu. Ibu jangan mempermainkan saya. Saya bisa bahasa Inggris gini-gini, Bu. Oh, ya, tentu saja. Itu sangat bagus, Pak Agus. Ya. Saya juga orang Belanda. Overdog. Ya? Mari ke sini ke Kedepalem. Oke, saya ke sana. Saya akan ladenin, Pak Agus. Saya akan ke sana. Saya membawa nasi boxnya yang dari kemarin itu. Ya. Ibu bisa lihat nasi box yang dari kemarin itu sudah basi. Ya. Di bawah ke sini. Nanti saya ladenin, Bapak. Oke. Saya sudah membawa nasi. Nasi boxnya sudah saya bawa. Saya sudah sampai depan rumah. Bu, Anda. Bu, saya nggak terima, Bu. Boxnya ini, Bu. Udah basi, kan, Bu? Kurang aja. Udah basi. Udah jadi mantu orang. Anda masuk di programnya Trans 7 di UTSALAH. Wah. Jadi saya itu benar-benar emosi sekali. Ya. Dan, apa namanya, sampai dibilang, apa namanya, masuk rumah sakit dan sebagainya. Tetapi ya dengan sendirinya, saya membelakan diri dong ya. Karena saya tahu bahwa saya benar. Saya ini dikerjain. Dikerjain sama mantu saya yang tercinta. Mbak Sherly. Mantu saya yang tercinta. Yang dari dulu nih, pengen ngerjain saya. Tapi nggak berani. Tercinta-tercinta kok kakinya diinjek. Oh gitu. Hahaha. Hahaha. Hahaha.